Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya Santoso dalam program resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai bukunya Matt Manson yang berjudul Seni Bersikap Bodo Amat. Nah ini bagaimana cara kita menghadapi permasalahan-permasalahan modernitas. Lanjut aja kita langsung ke slide pertama. Jadi kesan awal saya itu membaca buku ini saya itu culture shock. Karena saya itu kan orang Indonesia, orang Asia yang tidak biasa menggunakan kata-kata kasar dalam menulis. Nah Matt Manson ini nulisnya dengan gaya Amerika, emang iya dia orang Amerika ya. Dia belak-belakan penuh dengan umpatan. Dia emosional ya, karena dia emosional dia penuh dengan umpatan ya. Jadi teman-teman yang mungkin pertama kali baca buku ini dan merasa bahwa buku ini kok banyak buat umpatannya. Dan mungkin teman-teman berpikir untuk berhenti, teman-teman berpikir, teman-teman pikirkan lagi. Karena bisa aja buku ini itu ada benernya dibalik dengan umpatan-umpatan emosional itu gitu ya. Jadi Matt Manson ini adalah seorang blogger asal New York ya. Berusaha memberikan cara untuk dapat bertahan di era informatika yang tidak manusiawi ini. Jadi dia berkata bahwa dunia yang modern ini itu udah gak manusiawi gitu ya. Kita itu dipaksa untuk terus berlari seperti kuda, menghasilkan uang. Lalu ketika kita sudah menghasilkan uang, uang itu diambil di apa istilahnya ya. Menghilang gitu aja gitu ya. Untuk konsumsi. Dan konsumsi itu tidak membuat kita bahagia. Nah, seni berpikir bodo amat ini kita itu diajak untuk tidak peduli kepada banyak hal gitu ya. Udah kacangin aja hal-hal itu. Gak usah dipikirin. Tapi ya, bukan kita jadi orang yang... Orang yang apa ya? Bukan kita berusaha untuk menjadi orang yang acuh, yang cuek gitu ya. Karena orang yang cuek ini juga adalah orang yang salah gitu ya. Bukan cuek. Tapi, kita tidak peduli atau kita mengacuhkan sesuatu yang tidak penting. Jadi kita harus selektif. Kita hanya berpikir atau melihat hal-hal yang prioritas. Kita harus ya apa ya? Harus melihat apa yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita dan apa yang tidak akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Acuhkan saja yang tidak mempengaruhi kualitas hidup kita. Gitu. Jadi kita diajak berpikir prioritas. Keren banget ya. Nah, nanti dia akan mengungkap bagaimana kita itu dibuat pusing dengan banyak permasalahan hidup. Oke. Selanjutnya langsung aja masuk ke isinya ya. Jadi ide dasarnya dia itu apa sih? Jadi ide dasarnya Mark Manson itu agar kita bahagia itu adalah kita itu kalau peduli pada banyak hal gitu ya. Itu sebenarnya akan membuat kita itu stress dan depresi. Misalnya kita itu pengen menjadi seorang yang hebat berkarir yang luar biasa gitu ya. Kita gak mencapai hal itu. Ya malah kita bikin apa? Bikin kita jadi sedih gitu kan. Jadi hasrat untuk mendapatkan pengalaman positif. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang terkenal, populer, diakui banyak orang, memiliki harta yang banyak, memiliki rumah yang mewah. Memiliki anak yang banyak misalnya, istri yang cantik gitu ya. Itu sebenarnya adalah pengalaman negatif. Jadi berusaha untuk mendapatkan pengalaman positif itu adalah pengalaman negatif. Secara paradoksal ya. Tapi menerima pengalaman negatif adalah hal yang positif. Nah ini dia itu ngambil kutipan dari Alan Watts ya. Ditulis di dalam buku ini gitu. Jadi ketika kita berusaha menjadi sesuatu yang positif, bukan menjadi sesuatu yang positif, kita berusaha mendapatkan hal yang positif. Yang tadi yang saya sebutkan ya. Yang istilahnya materialistik banget gitu ya. Itu akan menjadi hal yang negatif. Karena itu membuat kita sedih. Kita itu berkata bahwa, saya belum punya ini, sehingga saya sedih. Tapi berbeda ketika kita menerima hal yang negatif itu. Kita tidak punya rumah, kita tidak punya, maksudnya ngontrak ya. Kita masih ngontrak hidupnya, habis itu kita masih punya anak cuma satu gitu ya. Semata wayang, hidupnya gini-gini aja gitu ya. Menerima hal yang negatif ini, itu adalah hal yang positif. Gitu ya. Ini kalau misalnya di luar negeri kan tidak mengerti namanya konsep bersyukur. Saya sudah baca banyak buku gitu ya. Di luar negeri itu tidak ada yang namanya konsep bersyukur gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di lain waktu ya, tentang konsep bersyukur. Jadi, mereka itu mungkin karena kapitalistik banget gitu. Mereka tidak punya konsep yang bersyukur gitu ya. Mereka cuma bisa bilang, kita menerima hal yang negatif sebagai hal yang positif gitu ya. Jadi, kita itu harus menerima segala sesuatu yang negatif dalam hidup kita. Kita itu tidak ganteng, misalnya tidak cantik. Kita itu gini-gini aja hidupnya. Kita terima. Ketika kita menerima dan kita bersyukur, itu akan menjadi hal yang positif. Dengan kata lain, ketika kita bersikap bodo amat dengan kesulitan hidup, kita akan menjadi apa? Bahagia. Itu hidup ini adalah hal yang sulit kok. Hidup ini ditakdirkan untuk menjadi hal yang sulit. Bayangin aja, kita mau nyari makan. Kita kerja seharian. Makannya cuma berapa jam itu. Kita kerja dari pagi sampai malam. Makannya? Makannya cuma berapa? Ya kalau kita hitung, gak ada satu jam itu makan tiga kali sehari. Ya enggak? Dengan kata lain apa? Mencari sesuap nasi kita sekerjanya lebih lama gitu kan. Jadi dengan kata lain apa? Hidup ini ditakdirkan untuk menderita. Semakin kita mengejar hal yang apa ya? Semakin kita mengejar kebahagiaan, semakin kita apa? Semakin kita tidak bahagia. Nah itu namanya hedonic treadmill. Jadi hedonic treadmill itu adalah ketika kita mengejar kebahagiaan, makin kita kejar, makin kita kejar, makin kita merasa tidak bahagia. Jadi tidak ada habisnya. Misalnya saya ingin punya mobil mewah. Sudah dapat mobil mewah. Ternyata ada helikopter. Saya pengen helikopter. Airnya punya helikopter. Ternyata masih ada di atas helikopter. Yaitu adalah pesawat. Saya pengen punya pesawat. Punya pesawat. Tapi masih ada yang di atasnya. Perjalanan ke Antariksa. Wisata ke Antariksa. Saya ingin perjalanan wisata Antariksa. Sudah perjalanan wisata Antariksa. Sekarang dia pengen ke Mars. Jadi dengan antara apa? Manusia itu tidak ada habisnya. Tidak ada cara untuk memuaskan. Berhenti memuaskan keinginan manusia. Kebutuhannya itu saja. Tapi keinginannya luar biasa. Seakan-akan semesta ini tidak cukup. Untuk memenuhi keinginan dia. Jadi itulah hedonic treadmill. Jadi kata Mark Manson. Yaudah. Bodo amat dengan keinginan saya. Yang penting kebutuhan saya terpenuhi. Itulah cara kita untuk bertahan. Bersikap masuk akal di tengah modernitas yang membuat kita gila. Oke. Selanjutnya. Nah. Jadi Mark Manson itu bilang bahwa. Permasalahan kita itu adalah. Kita itu salah dalam mengamati realita. Kita itu salah. Misalnya. Kita selalu dengar perkataan. Bahwa. Kita itu spesial. Kamu itu spesial. Kamu itu spesial di mataku. Enggak. Sebenarnya kita itu enggak ada yang spesial. Bayangin. Semua orang spesial. Berarti apa? Enggak ada yang spesial. Karena spesial itu udah berbeda. Semua orang berbeda. Iya berbeda. Tapi pas spesial itu menjadi kelebihan dan kunikan. Enggak. Kadang-kadang kita jadi rata-rata kok. Kita itu bukan orang yang spesial teman-teman. Terbiasalah dengan hal itu. Maka kerja. Perbaiki diri. Supaya kamu itu jadi spesial. Yang berbeda dengan orang satu orang dan orang lainnya itu apa? Dia itu mau kerja keras. Akhirnya dia jadi spesial. Dia kerja keras jadi pinter. Spesial. Dia kerja keras jadi punya uang banyak. Kayak. Spesial. Dia kerja keras jadi orang yang luar biasa. Spesial. Dia kerja keras dia membuat perbedaan di masyarakat. Spesial. Tidak ada orang yang diem-diem aja lahir tiba-tiba jadi spesial. Tidak ada. Mark Manson menjelaskan. Itu adalah kebodohan. Pembohongan. Membuat, mengatakan bahwa kamu itu spesial. Itu adalah kebodohan dan pembohongan yang luar biasa. Gitu. Jadi kita itu tidak spesial. Terbiasalah untuk tidak spesial. Buatlah dirimu jadi spesial. Gitu. Dan juga kita selalu berusaha mengandung nilai. Kenikmatan. Kesukresan. Material. Selalu benar. Tetap positif. Kita itu pengen hidup kita itu enak. Kita ingin kaya. Kita ingin apa yang kita katakan selalu benar dan diakui kebenarannya. Kita ingin hidup kita itu seperti apa ya istilahnya. Energi positif terus lah. Kita tidak pernah berpikiran negatif. Kita tidak pernah depresi. Kita tidak pernah stress. Apakah itu bisa terjadi? Tidak. Tidak terjadi. Bahkan orang suci. Nabi dan Rasul misalnya. Itu pernah mengalami kesedihan. Emang kita itu lebih hebat daripada Nabi dan Rasul? Nabi Yunus ditelan paus. Sedih dia. Di dalam paus. Itu sedih. Nabi Isa dikejar-kejar oleh Romawi. Sedih dia. Dengan katakan apa? Ada rasa kesedihan. Nabi Muhammad. Ketika diberdakwah ditolak. Sedih. Sedih. Cuman. Iya. Tetap optimis. Harusnya kita bukan menganut nilai selalu positif. Karena tidak mungkin manusia itu tetap positif. Anda itu manusia. Bukan malaikat. Kejam banget ya perkataan saya kali ini dalam resensi buku kali ini. Emang karena itu. Ketika saya membaca buku ini saya emosi. Bener juga kata dia. Kita itu selalu dibodohi oleh media. Harusnya itu kita menganut. Berdasarkan kenyataan. Kenyataannya apa? Kita emang bisa selalu bahagia? Enggak. Kenyataannya kita itu bisa sedih. Membangun secara sosial dan segera. Eh dan membangun secara sosial. Kita itu berusaha untuk mendapatkan material yang banyak. Tapi apa? Kita kaya memiskinkan orang lain. Kita sukses menjatuhkan orang lain. Kita enak menyakitin orang lain. Apa itu? Manusia kayak hewan kayak gitu. Jadi kalau kita menganut nilai yang tadi. Ini berusaha menikmati. Apa? Berusaha mendapatkan kenikmatan. Sukses secara material. Selalu benar. Tetap positif. Itu apa? Itu adalah absurd. Tidak akan terjadi. Harusnya kita itu berdasarkan kenyataan. Kenyataannya kayak apa? Apakah kita bisa menikmati segala sesuatu? Tidak. Kadang-kadang kita lebih banyak depresinya daripada, lebih banyak lelahnya daripada enaknya gitu kan. Kerja 8 jam. Pulang kantor, ngeliat istri baru enak. Lalu ketika istri sudah mulai membuka mulutnya. Mulailah. Depresi lagi dimulai. Depresi season 2. Setelah depresi season pertama di kantor. Depresi season 2 di rumah. Karena istri mulai bercuit tentang permasalahan rumah, tangga. Dengan kata-kata apa? Tidak. Kehidupan yang nikmat itu tidak senikmat itu yang dibayangkan. Sukses material. Punya harta banyak. Pernah denger orang kaya bunuh diri? Pernah denger orang yang lagi populer? Waktu itu ada yang namanya Avicii kalau nggak salah ya. Avicii. Apokalis linking pub gitu ya. Itu kan bunuh diri ketika lagi tenar. Kenapa? Sukses material tidak membuat dia bahagia. Apakah kita akan selalu benar? Nggak. Kadang-kadang kita salah. Apakah kita selalu memiliki energi positif? Nggak. Kadang-kadang kita malah menyebarkan energi negatif. Kita sedih. Gitu. Jadi kita harus membangun secara sosial. Dan yang terakhir itu adalah segera dan dapat dikendalikan. Jadi kita tuh harus berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu ya. Kita sedih. Karena apa? Pekerjaan kita. Apa? Kita terancam PHK. Apakah PHK itu bisa kita kendalikan? Tidak. Tapi kita bisa mencari pekerjaan baru. Atau mencari kalau kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan usaha baru. Dengan ketadaran apa? Kita harus bisa mengendalikan. Apa? Mengambil tindakan yang bisa dikendalikan. Segera. Memang kenyataannya kita itu gak bisa mengendalikan banyak hal. Tapi kan ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan. Kita lakukan hal itu. Segera. Itu nilai-nilai yang diajak oleh Mark Manson untuk kita. Kita anut. Bener juga. Lalu ingat film Spiderman. Ngomong gini kan. Kan Spiderman itu si Parker ya. Parker itu dapet kekuatan jadi laba-laba ya. Manusia laba-laba. Laba-laba manusia. Ya. Manusia laba-laba lah. Lalu dia mendapatkan kekuatan besar. Lalu dikatakan oleh pamannya. Uncle Ben kalau misalnya. Uncle Ben. Kekuatan besar menuntut tanggung jawab besar. Salah. Kata Mark Manson itu salah. Tanggung jawab besar menuntut kekuatan yang besar. Yang benar itu. Bayangin kalau Parker itu. Si Peter Parker. Dia dapet kekuatan Spiderman. Tapi dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menjadi superhero. Ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Tapi karena dia mengambil tanggung jawab sebagai superhero. Maka dia mendapatkan. Dia menggunakan kekuatannya. Iya enggak? Jadi yang benar adalah tanggung jawab besar menuntut kekuatan yang besar. Kadang-kadang kita itu ingin. Mendapatkan banyak hal. Kita ingin kaya. Karena kita ingin kaya. Kita akhirnya mengambil tanggung jawab tersebut untuk menjadi kaya. Tanggung jawab apa? Usaha. Kita buka usaha. Karena kita buka usaha. Menuntut kekuatan yang besar. Karena kita buka usaha. Resikonya besar. Ya enggak? Kekuatan harus besar. Kita harus berpikir bagaimana perusahaan kita selamat. Ketika krisis. Jadi dengan kata lain apa? Ketika kita ingin punya uang banyak. Maka kita akan membutuhkan kekuatan yang besar. Coba kalau misalnya kita cuma ingin. Saya ingin punya usaha yang biasa aja. Enggak usah kaya-kayak banget. Yang penting saya bisa hidup. Lalu saya bisa memberikan kontribusi sosial gitu ya. Usahanya enggak usah besar-besarlah. Yang penting bermanfaat dan berkah. Tanggung jawabnya lebih kecil kan? Dan kekuatannya lebih kecil. Jadi kadang-kadang kita itu ingin banyak hal gitu ya. Saya ingin kulkas yang paling terbaru. Saya ingin mesin cuci yang paling keren. Saya ingin mobil yang paling mewah. Saya ingin rumah paling besar. Karena kita ingin punya banyak hal itu. Akhirnya apa? Tanggung jawab kita besar. Karena kita ingin memiliki banyak hal yang banyak gitu ya. Hal yang besar gitu ya. Akhirnya apa? Kita butuh kekuatan yang besar. Karena kita butuh kekuatan yang besar. Akhirnya apa? Kita kelahan. Karena kita harus terus berlari memacu diri. Mengumpulkan uang. Jadi katanya si Mark Manson. Tanggung jawab besar menurut kekuatan yang besar. Yaudah. Kalau misalnya enggak mampu. Enggak memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan kamu kecil. Yaudah tanggung jawab kamu kecil aja. Kekuatan kamu sedang. Yaudah tanggung jawab kamu sedang. Kalau kamu yakin punya kekuatan yang besar. Bolehlah kamu bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang besar. Gitu. Keren ya? Ya keren. Saya baca buku ini saya ketawa-tawa sendiri kok. Bener juga. Lalu ada disini diceritakan psikiater dalam menghadapi anak-anak dengan obsesi conclusive disorder. OCD. Jadi anak-anak ini itu selalu ketakutan. Jadi kayak fobia gitu ya. Punya kelainan syarab sehingga membuat dia ketakutan. Bagaimana dia menghadapi rasa takut? Nah. Bagaimana mereka menghadapi rasa takutnya? Terapisnya tidak memberikan obat-obatan. Tapi terapisnya itu apa? Membantu mereka menerima kenyataan. Jadi ada yang takut. Takut kalau misalnya apa ya. Misalnya takut kuman. Jadi ada anak yang takut kuman. Jadi dia selalu mencisi tangannya. Dia selalu. Jadi pokoknya ketakutan lah. Dia takut sama kuman. Dan dia takut kuman itu akan membunuhnya. Akhirnya si psikiater ngomong. Ya setiap orang mati nantinya. Dan kamu harus menerima bahwa kenyataan setiap orang akan mati. Walaupun kamu sebersiap apapun. Kamu akan tetap mati. Nah akhirnya. Dia merubah persepsi dia bahwa. Ya saya sebersiap apapun tangan saya. Tetap aja. Hal itu berbahaya. Eh hal itu akan membuat saya tidak akan selamat dari kematian. Ketika hal tersebut. Hal tersebut dia terima. Ketakutan itu dia terima. Bahwa kematian itu akan terjadi padanya. Akhirnya dia apa? Dia lebih bahagia. Anak-anak ini gak bisa disembuhin kan. Karena itu kelainan syarat. Jadi kita itu kadang-kadang kayak gitu juga. Kita itu takut. Kita takut kelaparan gitu ya. Kita takut kemiskinan. Kelaparan dan kemiskinan itu pasti akan terjadi terhadap manusia. Karena namanya manusia bisa naik bisa turun kan. Kadang di atas kadang di bawah. Gitu kan hukumnya. Kita harus menerimanya gak usah takut. Tapi bagaimana kita itu bertindak. Ketika kita itu di bawah. Kita harus naik ke atas. Ketika kita di atas. Kita menjaga supaya tidak jatuh ke bawah. Tapi kalau kita jatuh ke bawah. Yaudah gak usah takut. Orang manusia itu naik turun kok kayak roda. Jadi janganlah kalian takut terhadap sesuatu yang imajiner. Terimalah rasa takut tersebut. Nah itu kata Mark Manson. Keren juga. Oke. Selanjutnya. Nah ini yang terakhir ya. Kata Mark Manson. Berhentilah hidup dalam kebohongan. Istilahnya gitu bahasanya. Jadi kita itu kadang-kadang. Kita itu membenci terhadap sesuatu yang membuat kita itu identitasnya terancang. Kita itu dikenal misalnya sebagai seorang yang pintar. Lalu ada orang yang lebih pintar dari kita. Apa yang kita lakukan? Kita menjatuhkan orang tersebut. Kita dikenal sebagai orang yang sukses. Lalu ada orang yang lebih sukses dari kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita nyinyirin dia. Ah belum tentu dia sukses karena ini. Ah dia sukses karena itu. Ah ini. Kita berarti hidup dalam kebohongan. Kata Mark Manson. Semakin banyak hal yang mengancam identitas kita. Semakin kita menghindarinya. Itulah sifat manusiawi kita. Jangan dilakukan. Jangan kayak gitu. Maksudnya. Ya memang setiap orang itu punya takut kalau egonya itu terluka. Tapi jangan takut kalau misalnya kalian dilukai egonya. Jangan terikat pada identitas. Nah itu permasalahan yang pertama itu karena kita masih terikat pada identitas. Kita itu bangga ketika kita dikatakan pintar. Lah di atas langit masih ada langit. Yang pintar masih ada yang pintar. Yang paling pintar pun masih ada spesialis. Yang spesialis pun kalah. Kalah dengan yang lintas. Yang multi apa ya. Multi apa ya. Multi disiplin. Yang multi disiplin kadang-kadang malah iri sama yang spesialis. Jadi dengan kata lain apa. Identitas kita itu hanyalah sebuah apa ya. Kita itu memberikan identitas pada diri kita. Tapi padahal identitas itu sebenarnya tidak melekat. Bahwa identitas itu bisa hilang. Identitas itu bisa berganti. Terhapus. Jadi. Gak usah terikat pada identitas itu. Gak usah terancam ketika identitas kita. Ada yang bisa lebih dari identitas kita. Lepaskan. Kadang-kadang identitas itu jadi kutukan. Karena kita ingin kita lihat paling pintar. Akhirnya kita apa? Sok tahu. Ketika kita sok tahu apa? Terjadi kegagalan. Misalnya kita jadi dokter sok tahu gitu ya. Padahal bukan ranah kita. Kita masuk ke sana. Kayak dokter siapa tuh namanya? Ada dokter yang menyebar hoaks tuh ya. Dia itu bukan ahli vaksin. Tapi dia sok-sok membahas vaksin gitu. Akhirnya dia tangkap polisi kan. Lalu ada juga yang. Apa? Ya pokoknya jangan. Jangan. Jangan apa ya? Jangan. Jangan sok-sok gitu ya. Identitas kita itu sebenarnya bisa terhapus. Julukan kita itu bisa berganti gitu. Yang penting apa? Ya udah kamu hidup aja. Gak usah. Gak usah. Gak usah khawatir dengan kehilangan julukan. Kehilangan panggilan kehormatan. Tahu itu cuma sementara. Tidak ada yang abadi di dunia. Pasti akan hilang kok. Jadi gak usah terikat dengan identitas tersebut gitu. Lalu Mark Manson mengatakan bahwa jika kita merasa ada orang yang nyebelin gitu ya. Ada orang yang suka nyinyir gitu ya. Ini kok orang ini suka nyinyir banget gitu ya. Kita merasa bahwa orang ini mengacaukan hidup kita gitu. Sebenarnya bukan. Bisa jadi bukan orang itu mengacaukan hidup kita. Tapi sebenarnya hidup kita itu sudah kacau. Sehingga orang itu bisa mengacaukan hidup kita. Kalau hidup kita rapih. Gimana bisa mengacaukan? Logikanya kayak gitu. Saya juga pernah merasakan demikian. Saya pernah bekerja di suatu instansi. Lalu ada salah satu anggota apa ya. Sebutannya. Rekan kerja ya. Iya rekan kerja sebutannya. Dia itu. Istilahnya dia itu suka. Emang punya moral yang suka ngadu gitu ya. Dia ngadu ke atasan. Lalu saya dipermasalahkan. Padahal saya gak pernah salah apa-apa kok ke dia. Saya cuman. Ya kadang-kadang saya ketika dia omongin gitu. Dia kan sok tau orangnya kan. Dia sok tau. Abis itu saya ngacangin gitu kan. Apa sih? Dia marah. Akhirnya dia dendam mama saya. Karena saya gituin. Dia ngelaporin ketika saya ada. Ngelakuin kesalahan dilaporin. Padahal kesalahan itu gak fatal. Tapi akhirnya dibesar-besarkan. Sehingga akhirnya saya. Ya saya di ini lah. Di bekukan misalnya waktu itu. Di bekukan. Akhirnya saya bilang. Saya ngundurin diri aja lah. Kalau kayak gini caranya. Tapi dengan kata lain apa? Kalau saya gak pernah melakukan kesalahan di dalam kerja. Saya gak pernah akan. Didemikiankan. Karena saya memiliki celah. Celah untuk dilaporkan. Akhirnya saya dilaporkan kan. Dengan kata lain apa? Kalau ada orang yang mengacaukan hidup kita. Sebenernya. Hidup kita itu udah kacau. Sehingga kita bisa dikacaukan. Jangan pernah nyalain orang lain. Karena si ini saya gagal. Karena si itu saya gagal. Enggak. Kadang-kadang kita itu gagal karena diri kita sendiri. Sehingga orang lain bisa menggagalkannya dengan mudah. Coba kalau kita hidup di pijakan yang kuat. Gak bisa orang lain itu gak gagalin kita. Maka. Jangan pernah nyalain orang kalau kita gagal. Nah itu. Lalu psikolog Polandia. Di tahun 1950. Kamires Dabrowski. Meneliti para penyita seperang dunia kedua. Menemukan bahwa mereka lebih bahagia setelah perang dunia usai. Jadi sebelum perang dunia kedua itu. Terjadi di Polandia. Orang Polandia itu. Banyak rata-rata kurang bahagia. Mereka gak tau tujuan hidup mereka kemana. Mereka gak tau apa yang mereka lakukan. Setelah perang selesai. Mereka bersyukur. Mereka masih hidup. Karena mereka melihat ketika perang itu banyak yang mati. Ketika perang itu banyak yang dilecehkan. Diperkosa ya. Diperkosa dilecehkan. Dan lain sebagainya. Ketika mereka selamat dari perang. Apa yang mereka lakukan. Mereka bersyukur. Mereka lebih bahagia. Dengan kata lain apa. Cobaan. Jadi kita selama ini kan kadang-kadang menghindari. Menghindari. Kalau misalnya ada tantangan. Ada cobaan. Kita itu menghindari. Padahal cobaan itu. Menguatkan kita. Membuat kita lebih bersyukur. Jadi. Janganlah hidup dalam kebohongan. Kadang-kadang orang yang kena cobaannya banyak itu hidupnya lebih bahagia daripada kita yang lurus-lurus aja. Kalau kita masih merasa hidup kita lurus-lurus aja. Ya mungkin itulah apa ya istilahnya. Itulah yang berbahaya. Karena hidup lurus-lurus aja itu berbahaya. Karena ya gini aja deh. Jalur pantura. Jalur pantura sama pantai selatan yang makan banyak korban yang mana. Pantura. Kenapa? Karena jalan lurus banyak orang ngantuk. Kecelakaan disana. Ngebut kan. Pantai selatan. Naik turun sih naik turun. Cuman apa? Karena naik turun itulah. Orang-orang akhirnya sigap. Pantura itu kan biasanya makan banyak korban. Nah dengan kata lain apa? Kalau kita jalannya lurus. Kita itu kadang-kadang autopilot gitu ya. Tiba-tiba anabrak aja. Kalau hidup kita banyak cobaan. Kita akan menikmati dan bersyukur setelah melewati satu cobaan. Kena cobaan lagi. Kita sabar lagi. Setelah lulus dari cobaan itu bahagia. Nah jadi dengan kata lain apa? Ya kita itu kadang-kadang lebih bahagia setelah cobaan. Bukan lebih bahagia ketika menghadapi cobaan gitu ya. Lalu selama ini kita ngomong bahwa. Kita itu butuh inspirasi atau motivasi ketika ingin melakukan sesuatu. Kata Mark Manson jangan. Itu bohong tuh. Kalau misalnya kalian itu terinspirasi. Ketika kalian bergerak butuh inspirasi. Enggak. Yang bener itu apa? Beraksi dulu. Nanti kalian dapat inspirasi deh. Ketika kalian melakukan sesuatu. Baru nanti ketika terinspirasi. Termotivasi lebih lanjut. Jadi kata Mark Manson. Nyemplung dulu. Nyemplung dulu. Ketika sudah nyemplung. Nanti kalian akan mendapatkan inspirasi. Misalnya ketika melakukan pesawat pekerjaan. Kita gak tahu itu pekerjaan itu apa gitu gambarannya. Kita coba dulu aja. Ketika kita coba ternyata. Oh ada caranya kayak gini ya. Akhirnya kita tahu nih. Oh caranya kayak gini kayak gini kayak gini. Terinspirasi. Akhirnya kita termotivasi. Karena kita sudah mendapatkan inspirasi. Jadi ketika kalian itu menunggu inspirasi datang. Ketika ingin mengejarkan sesuatu. Ini kenapa kerjaan belum selesai-selesai? Saya belum dapat inspirasi. Nah itu salah. Itu berarti dia itu hidup dalam kebohongan. Padahal yang benar adalah. Coba dulu. Nanti baru dapat inspirasi. Kata Mark Manson. Nah. Kayak gitu. Ini banyak banget ya. Saya mau jelasin satu persatu. Bisa panjang banget. Ini hanya spoiler dari. Banyaknya tebal buku ini. Kalau gak salah saya itu baru. Memasukkan dalam slide ini. Sekitar 20%-nya dari buku ya. Nanti bisa lebih dibaca lagi. Lebih dalam. Banyak banget itu. Apa kata-kata yang bisa menginspirasi kita. Jadi gitu aja. Buku ini worth it banget. Bagi teman-teman yang. Istilahnya apa ya. Sudah muak. Menghadapi kehidupan modern. Muak itu kayak. Kenapa ya kayak gini terus ya. Karena. Kenapa gitu. Kita ingin tahu kenapa. Bisa baca buku ini. Bagus banget. Cuman kurangnya. Ya itu perkataannya banyak yang menggunakan. Perkataan-perkataan yang agak. Agak ya Amerika banget ya. Jadi. Sabar aja ketika baca buku ini. Nah itu aja. Oke. Buku ini bagus banget. Gitu aja. Dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di resensi buku berikutnya. Stay healthy everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye.